Assalamualaikum Wr Wb Amal tersebut dikembalikan kepada yang punya kalau bisa Kalau tidak bisa berarti tetap amanah di tangan Bapak dan keluarga Bapak Kalau masih bisa dijaga Kalau ternyata tidak bisa dijaga Misalkan barang tersebut akan rusak dalam 2 minggu atau dalam 1 minggu Karena barang tersebut titipan ini adalah berupa makanan atau sebagainya Atau barang elektronik Kalau barang elektronik kalau tidak dipakai akan rusak Dan seterusnya Maka disitu ada pilihan kedua Misalkan bagaimana kalau barang tersebut dibentukkan di dalam bentuk lain Nah ini apakah misalkan barang elektronik laptop Orangnya sudah dicari ke sana kemari tidak ada hilang kontak dan sebagainya Dan ini sudah 1 tahun di rumah saya Ini kalau 1 tahun lagi Kalau kita teruskan laptopnya rusak Laptopnya akan ini Nah ini bagaimana Kalau tetap di rumah saya Itu akan Ya sudah nanti yang punya malah kecewa dan sebagainya Nah kita perhatikan sebenarnya Kalau apa namanya bisa kita bentukkan dalam bentuk Misalkan lebih simpel lagi adalah Itu dibentukkan dalam uang Nah kalau misalkan ternyata Sudah diumumkan ke sana kemari dan seterusnya Tidak ketemu-temu Ya itu dibentukkan dalam uang Dan uang itu menjadi amanat Disimpan di pihak penumpah ini Yang menjadikan amanat Maka itu lebih aman Nah apa namanya Sebenarnya Kalau memang barang itu Barang yang Yang apa namanya Yang bisa bertahan lama Dan seterusnya Misalkan ada meja, kursi dan seterusnya Maka itu sebaiknya di Apa namanya Ditahan di tempat Di tempat Bapak Nah kalau Bapak Memang sudah tidak mampu Ya diamanatkan kepada Orang yang mungkin Bapak percaya Yang mungkin orang tersebut Bisa menjaga dan seterusnya Maka itu lebih aman Kalau Apa namanya Kalau Bapak Raku bisa Kalau di sistem Islam Ada namanya Beitul Mal ya Dikembalikan kepada Beitul Mal Kalau disini tidak ada ya Apa namanya Kita Apa namanya Jadikan Di tempat-tempat yang Apa namanya Tempat-tempat yang Untuk kemaslahatan Kemaslahatan Kau muslimin muslimat ya Misalkan Di Mana di Apa namanya Organisasi tertentu Atau Masjid-masjid Atau yayasan-yayasan Atau apa Yang mana disitu Setelah Bapak Berusaha keras Kemudian Kalau Apa namanya Kalau orangnya datang Bagaimana ini hukumnya Nah tinggal Kepada orang tersebut Kalau orangnya ridho Kalau tidak ridho ya Bapak Bapak ganti saja Ganti saja Jadi Tadi dibentukkan uang Kemudian ditetapkan Tempat-tempat Tadi untuk Kemaslahatan Komuslimin muslimat Kalau memang Orangnya datang Ya dimintakan ridho Kalau tidak bisa itu berarti Bapak kembalikan Sesuai dengan Harga yang Yang awal itu Dan inilah Kekliruan orang yang Yang menitipkan Kenapa Dia ketika menitipkan Tidak Dijelaskan Tidak dijelaskan Kemudian juga Apa namanya Tidak diberikan Tahu bahwa ini menitipnya Sampai berapa lama Kemudian Dan seterusnya Harusnya itu Semuanya diberitahu Juga kalau menitipkan Keluarganya dikasih tahu Yang yang Ini keluarganya dimana Dan sebagainya Dan biasanya Kalau orang tidak akan ditipkan Kecuali kalau dia sudah saling kenal Keluarganya tahu dimana Tempatnya Dan sebagainya Sehingga Kalau ada keluarganya Ada ahli warisnya Ya kita kembalikan kepada Kepada ahli warisnya Kepada keluarganya Dan seterusnya Kalau memang Yang bisa Tapi kalau memang Sudah seperti itu Sudah lost contact Sudah tidak bisa dihubungi lagi Dan ada perkiraan Orang tersebut Apalagi sudah Ada perkiraan orang tersebut Sampai sudah meninggal dunia Dan seterusnya Maka itu Diberikan kepada Tempat-tempat yang Yang apa namanya Kemaslahatan umum Dan seterusnya Dan kita Apa namanya Kalau orangnya Ternyata belum meninggal Datang Ya itu tadi caranya Kalau Dia ikhlas Ya Alhamdulillah Kalau dia ikhlas Ya kita ganti Sesuai dengan Harga barang tersebut Tadi Semoga Bisa bermanfaat Terima kasih